Halo teman-teman, fix vmos lagi ya, 2.60 yang sekarang sudah ada fix perbaikan buat Android 9 ke atas dan Android 9 ke bawah Langsung saja kita buka file manager seperti ini, kita biasa cari ya, saya baru download dan adanya di file download tentunya Dan ini adalah aplikasinya ya, ini yang kemarin saya review ya, yang ada AVKS nya, ini harus pakai ZR receiver installnya Dan size nya cuma 29 dan ini adalah fix nya ya, 2 yang 1 buat Android 9 ke atas dan yang 1 buat Android 9 ke bawah Ini size nya juga sudah gede ya, 2 kali lipat dari yang kemarin Oke langsung saja kita review, kita buka, install dulu maksudnya teman-teman Oke langsung saja kita buka teman-teman Ijinkan seperti biasa ya, kita hidupkan dulu untuk setting nya juga Ini saya operasinya di Android 11 ya Sampai saya Android 11, jadi saya menggunakan yang fix Android 9 ke atas Oke, saya akan pilih nomor 1 yang warna biru Seperti biasa disini kita lihat dulu vmos nya ya, kita ke profile Nah disini sudah fermium teman-teman, dan kita boleh sign in Ini password nya tidak bisa disembunyikan, saya ini dulu ya, dan jangan lupa pentang juga, nanti tinggal login Oke saya pause dulu lagi, login ya, ini gratis frame, oke Nice ya, ini 7 tahun teman-teman katanya Seperti biasa ya, kalian pindahkan dulu ke folder ini vmos kebackupan, agar kalian bisa cut recovery ya Jika kalian belum punya room nya, kalian pilih yang disini download dulu dan add Dan jika belum ada yang di folder vmos ya, backup, kalian pilih kedua, karena saya sudah ada, nanti kebaca yang pilih nomor 1 ya Itu di folder vmos backup, nah ini adalah room-room yang sudah saya backup ya Kemarin saya ini, buka yang ini ya, review yang ini, dan sekarang saya akan review yang low league room yang versi 32 bit Apakah enak dibuka di hp saya ini yang 64 bit Karena kemarin ya, jika kalian hp nya 32 bit, pasti akan ada bug kalau menjalankan yang 64 bit Seperti itu kawan-kawan, tapi kalau hp kalian 64 bit, maka kalian bisa menggunakan dua-duanya ini ya Katanya lebih enteng yang pakai 32 bit Oke langsung saja kita start recovery Kenapa saya sarankan start recovery seperti ini ya, karena ini prosesnya lebih cepat dan lebih Ini minim bugs ya, minim terjadinya gagal, minim terjadinya botlock di vmos itu sendiri Nah sangat cepat sekali ya Sudah harus menunggu beberapa lama, ini cepat sekali, lihat Tidak saya sakit, tidak saya apa-apa ya Oke nice Oke nice, sudah 100% Dan cepat sekali ya, untuk penginstalan custom room Ini melewati start recovery Seperti biasa, ini botting namanya guys Republic of Gamers vmos jurian low league Sebenarnya bisa saya ganti ya botting seperti ini teman-teman Kita akan ubah semuanya Nanti tinggal di kita backup Dan kita bisa dibagikan buat teman-teman Tinggal restore saja ya, start recovery Ini tidak ada perbedaan untuk disini Kita klik vm setting, coba kita lihat ya Sistem operasinya tentunya pasti beda Ini sistem bit 32 bit Tapi ini bisa di root ya teman-teman Oke, kita akan ubah dulu untuk bottingnya tadi ya Karena tadi bottingnya ini Ini, klik kliennya, pilih display setting seperti ini Nah, kita klik botting masih Nah, kita import Jangan lupa ya, dipindahkan dulu ya Nanti untuk downloadnya saya tekan di description Disini saya sudah ada 4 bottingnya Yaitu 1 beaker dan banyak lagi hexogen juga ada Oke, saya akan coba yang bot hacker ini Nomor 1 Nah, disini kita bikin folder asal saja ya Oke, saya contohkan 1 gitu Dan disini kita pilih teman-teman Nah, oke kita kembali Kita fix disini ya Fix bot Oke, kita cancel dan Kita shoot down dulu ya Kita matiin dulu, kita keluar dulu Nah Coba kita lihat lagi ya vm settingnya Oke, tidak ada perubahan disini ya Saya langsung jalankan saja Apakah berubah ya Untuk bot animasinya Wih, ini bot animasinya ya Jadi tidak bijulian lagi guys Seperti ini ya Oke, jika kalian mana tertarik Kepada bot ini Ganti-ganti bottingnya Nanti saya sertakan di description Ataupun di link komentar Kalian tinggal komentar saja Kita akan langsung review dan tes ya Kemampuan 32 bit ini Di hp 64 bit Oke, kita klik dulu ya Untuk super usernya disini Super user Oke Ini kita akan Klik centang ya Dan kita allow it Otomatisnya disini gak usah pake Setting-settingan Terus kecil untuk Oke Maka kedua kita akan buka expose disini Sudah terinkan expose ya Oke Dan kita akan Buka L-speed dulu ya Buka L-speed dulu Nah ini Kita pilih yang ini aja Yang Remember Please forever ya Allow it Sudah Otomatis root ya Berarti ya Oke Kemarin sudah saya bahas ya Nanti saja ini Facebook ada Dan Playstore ada Ya Oke Dan bisa download Download kalian login dulu Laman disini Teman-teman Daripada kita Untuk Start coveringnya Saya post dulu ya Sudah berhasil Login ya Oke Jadi Tutup ini Tidak ada yang ini Masih sedikit Nge-prem Lihat Sudah dikit Ini ya Karena ini 34 feed Coba kita akan Nyalakan L-speednya Ya Tweaknya Oke Kita akan Nyalakan disini Tweaknya Performa Sangat berbeda Kalau tidak Dinyalakan Ininya ya Profil Performa Tema gelap Lebih bagus Gelap ya Dan selesai Dan selesai Tidak Tidak Kita performakan Lagi Oke Ini kita Performa Oke Nice Cukup Segitu Saja Oke Untuk Transfer Ini ya Transfer Aplikasi Yang ada Di Pembawaan Kalian Klik Yang ini File Transfer Nah Kalian Pilih Export To Inform Nah Ini adalah Aplikasi 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 Saya Tinggal Saya Transfer Ke Dimos Tadi Terum Tadi Ya Tempanya Probe Mungkin Firelight Ini Saja Terminal Emulator Oke Sudah Selesai Dan Jika Untuk File File Kalian Tinggal Pilih Yang Ini Yang Paling Pojok Kanan Dan Disini Ada Bahasa Cina Satu Doang Root Decor Di Namanya Directory Maksud saya Dan Kalian Pilih Nah Ini Adalah Kalian Tinggal Pilih Pilih File Apa Saja Yang Penting Sekiranya Mau Dipindahkan Ke Vmos Seperti Itu Teman Teman Game Magis Manager Kalian Pengen Ganti Root Magis Manager Bisa Saya Belum Coba Nanti Kita Review Saya Uji Coba Dulu Tocoknya Tidak Bisa Panjangan Durasinya Teman Teman Seperti Itu Saja Ya Untuk GBGB Ini Enak Ya Untuk GBGB Tidak Get Saja M Nanti Tidak